Halo semuanya, salam olahraga. Baik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola era peta terbaru lagi. Tetapi semangat videonya jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan peta terbaru lainnya. Berita pertama itu, mengejutkan. Baru pindah ke PSG, liat nominasi yang ingin mengangkat tim ini. Lionel Messi baru sekitar 2 minggu berstatus sebagai pemain Paris dan Jerman. Namun, baru saja bergabung, La Pulga dikabarkan akan hengkang ke tim lain. Menurut laporan The Sun, Messi sudah melakukan negosiasi dengan pemilik Inter Miami, yaitu David Beckham. Namun, Messi tak akan hengkang ke Inter Miami dalam waktu dekat. Messi baru akan pindah ke Inter Miami ketika kontraknya bersama PSG berakhir 2 atau 3 musim ke depan. Sekedar informasi, Messi disebut-sebut tertarik menutup karir sepak bolanya di Amerika Serikat. Sebab, dengan merumput di Amerika Serikat, Lionel Messi bisa mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang maksud adalah, Messi bisa dan tenang menyerjahi pusat kota di Amerika Serikat tanpa harus dikerubungi supporter. Berita selanjutnya yaitu, Misteri Cristiano Ronaldo, mengapa cadangan, minta sendiri, atau soal teknis? Cristiano Ronaldo langsung menjadi serotan usaha Juventus memainkan laga pertamanya di Serie A. Sebab, Ronaldo secara menunjukkan menulai laga dengan duduk manis di bangku cadangan. Juventus menghadapi di Nese pada laga pertama Serie A. Mereka mendapatkan satu poin, usai bermain imbang 2-2. Ronaldo berada di bangku cadangan. Ronaldo baru bermain pada menit ke-59 menggantikan peran Morata. Sky Sport Italia melaporkan, bahwa Ronaldo memang sengaja tidak menjadi starter. Ronaldo sejak pribadi meminta pada Allegri untuk tidak dimainkan sejak menit awal. Kabarnya, hal ini terkait dengan situasi di bursa transfer. Ronaldo sendiri tampil cukup bagus pada duel lawan Nudinese. Dia hampir menjadi pahlawan Juventus lewat golnya pada menit ke-akhir laga. Hanya saja, gol Ronaldo di Anulir Varg karena sudah dalam posisi offside. Berita selanjutnya yaitu, Arsenal terburuk di duel laga perdana, Michael Arteta kami menolak menyerah. Michael Arteta merasa kalau tim atasannya itu Arsenal sedang malami masa-masa yang aneh. Kendati demikian, pelatihan sesepannya itu menolak untuk memibarkan melayara putih. Arsenal melalui nasi buruk dalam dua pertandingan pertama mereka di primar list musim ini. Di laga pertama, mereka kalah melalui tim promosi yaitu Brentford dengan skor 2-0. Lalu, kalah dan skor yang sama ketika mendapai Chelsea. Dengan hasil ini, membuat Arsenal menepati urutan ke-19 kelasemen sementara, Liga Inggris. Situasi yang dialami Arsenal sampai membuat Arteta heran. Menurutnya, hal semacam ini tidak pernah dialami Arsenal sepanjang sejarah. Meski begitu, ia berjanji untuk berupaya memperbaiki situasi tim. Dua penyebab Arsenal terita hasil buruk ini adalah, karena sejumlah pembintang mereka terkena COVID dan cedera. Berita selainnya itu, usai pecahkan rekor di Premier League, begini reaksi Paul Pogba. Gandang Manchester United Paul Pogba memberikan komentar terkait keberhasilannya memecahkan rekor di Premier League. Di awal musim ini, Paul Pogba menunjukkan penampilan sangat mesankan bersama Manchester United. Pasalnya dari dua pertandingan pembuka Red Devil di Premier League musim ini, Pogba berhasil menjumlahkan lima asis bagi timnya. Saat ditanya terkait keberhasilannya itu, Pogba mengaku sangat bahagia. Namun, dirinya juga memuji penampilan tim yang terus berikan kontribusi bagi penampilan apiknya di atas lapangan hijau. Saya pikir, telah tampil cukup baik. Tim juga melakukan hal yang sama, ujar Pogba kepada MUTV. Berita selainnya itu, Alessandro Ferenczi resmi jadi rekrutan ketujuh AC Milan. AC Milan baru-baru ini membutuhkan perkrutan ketujuh mereka. Ideal Valoroso resmi mengangkut Alessandro Ferenczi dari AS Roma. Semenjak bursa transfer dibuka, AC Milan diketahui berburu belakangan baru. Stefano Piolli merasa, sektor tersebut kekurangan amunisi, sehingga ia berencana untuk menambah armada. Menurut pernyataan resmi AC Milan, Ferenczi tidak dibeli langsung secara permanen. Mereka menunjam sampeg dari AS Roma. Durasinya cukup singkat, yaitu selama satu tahun. Di akhir masa penunjaman, Milan memiliki opsi untuk memanenkan sampeg dari Roma. Milan juga mengonfirmasi nomor punggungannya akan dikenakan Florentzi. Pemain timasi tadi itu bahkan menangkan nomor 25. Berita selainnya itu, Wolfsburg resmi mendatangkan penyerang baru Luka Walsmith. Wolfsburg resmi mendatangkan penyerang baru Luka Walsmith dari Benfica musim ini. Pemain sejarah ini resmi kembali menunjakan kakinya Tana de Adla setelah sempat bermain di Portugal musim lalu. Direktur alerga Marseceva mengonfirmasi kedatangan pemain tersebut. Ia mengaku selama ini dirinya dan tim tersemantau perkembangan pemain 25 tahun tersebut. Walsmith disebut-sebut memiliki karakter yang cocok dengan Wolfsburg saat ini. Meski masih belum akan mendapatkan posisi inti, Smit mengatakan bahwa Yese membawa penyerang tersebut ke level yang lebih tinggi. Walsmith mengunci Walsmith dari Benfica dan harga sebesar 12 juta euro. Selain bersama Freyberg, Walsmith juga sudah bermain untuk Hamburg dan berasal dari jembolan Akademi Entraks Frankfurt. Berita selanjutnya yaitu Resmi Lyon mempang sepakatan dengan Liverpool soal Serdan Sakiri Teka-tekis sama masa depan pemain Liverpool tersebut dan Sakiri akhirnya terjawab. Pria saat selesai itu dipastikan bakal bergabung dengan tim Perancis yaitu Olimpik Lyon. Selama 3 musim di Liverpool, ia hanya mampu mencatatkan 8 gol dari 63 laga di semua kompetisi. Musim 2019 jadi yang paling langsah untuknya, di mana Sakiri cuma mampu mencatatkan 11 penampilan saja. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, Lyon akhirnya mencapai sepakatan dengan Liverpool soal transfer Sakiri. Namun, proses transfernya sendiri masih belum merampung karena Sakiri harus menjalani tes medis terlebih dahulu. Lyon tidak memberitahukan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk memiliki Sakiri dari Anfield. Namun, menurut Fabrizio Romano, transfer ini menyebabkan dana sebesar 12 juta euro. Berita selainnya itu, Presiden Lazio peringkatan Inter soal transfer wakil Korea. Presiden Lazio itu kalau di waktu itu dikabarkan memberi peringatan kepada Inter terkait transfer penyerangan seorang Argentina yaitu wakil Korea. Sang Presiden menegaskan bahwa nerazur yang sembayar mahar yang diminta oleh pihak klub untuk bisa mengemankan servis pemain berusia 26 tahun tersebut pada musim panas ini. Saya tidak melakukan negosiasi lewat televisi. Di awal era kepresidenan saya, saya telah mengatakan, bayar uangnya dan dapatkan utahnya. Kami biasanya membayar untuk pemain yang kami inginkan, ujian Lottito kepada VRI 2. Kesepakatan akan rampung saat seorang mengajukan talar yang jelas dan kami puas dengan hal itu. Kami tidak harus menjual pemain untuk membeli pemain. Kayaknya, sekian aja berita sebuah bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak terlihat info baru lainnya. Salam Oraga